Meski sejak tahun 2016 tidak ditemukan kasus penularan rabies pada manusia di Jawa Barat, pihak Dinas Kesehatan Jabar mengimbau agar masyarakat segera memeriksakan diri ke rabies center ataupun puskesmas jika digigit hewan penularnya seperti anjing, kucing, maupun monyet. Hal tersebut untuk mengantisipasi penyebaran penyakit rabies yang 100% mematikan. Penyakit rabies masih ada di sekitar kita. Ditemui usai kegiatan Jabar punya informasi di Kota Bandung, bagian P2PM Dinas Kesehatan Jawa Barat Sri Yuliani mengatakan kasus gigitan hewan pada manusia lebih banyak, namun yang menyebabkan kematian pada rabies terakhir ditemukan pada tahun 2016. Kematian tersebut diakibatkan korban baru dibawa ke sarana kesehatan setelah timbul gejala seperti demam, pilek, kecemasan yang berlebihan, berbagai fobia, hypersalipasi, atau keluar banyak cairan. Karenanya dirinya berharap masyarakat yang tergigit hewan penular rabies seperti kucing, anjing, dan monyet segera memeriksakan diri ke Rabia Center ataupun Puskesmas untuk mencegah terkena penyakit mematikan tersebut. Pada orang dewasa, tetapi mereka tidak lapor. Ya, tidak lapor. Jadi mereka datang ke rumah sakit dalam kondisi sudah timbul gejala. Nah, itu sudah tidak bisa diapakan lagi ya Pak? Kalau sudah ada gejala, tidak bisa dapati. Dapati situ, tidak ada obatnya. Makanya kenapa ketika kita digigit nih, harus secepatnya datang ke Rabia Center atau ke Puskesmas untuk mendapatkan sata laksana. Jangan sampai sudah ada timbul gejala, baru ke rumah sakit. Sedangkan pada hewan penyakit rabies terakhir ditemukan di Jawa Barat pada 2020 yaitu tiga kasus di Kabupaten Bandung dan di Kabupaten Bandung Barat. Untuk mencegahnya upaya vaksinasi untuk hewan kesayangannya bisa didapatkan secara gratis. Menurut Kabit Kesuan dan Kesemafet DKPP Jawa Barat Suprianto sudah ada setidaknya 50 ribu ekor hewan yang divaksinasi rabies tahun ini di Jawa Barat. Vaksinasi rabies, alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2022 itu ada sekitar 50 ribu. Kita pengadaan untuk 50 ribu ekor. Kebutuhan kita itu paling hanya sekitar 70 ribu, 80 ribu. Pertanyaannya dari mana kekurangannya? Kekurangannya adalah dipenuhi dari pengadaan-pengadaan dari teman-teman Kabupaten. Kemudian ada juga teman-teman dari asosiasi obat hewan itu juga sering mengeluarkan. Kemudian dari PDHI perhimpunan itu juga sering memberikan sumbangsi kontribusi ke Jawa Barat untuk vaksinasi di Jawa Barat. Masyarakat bisa dapat gratis di... Untuk vaksin hewan itu gratis. Masyarakat pun diharapkan memahami tentang bahaya rabies dan menjadi pemilik hewan yang bertanggung jawab. Hal tersebut salah satunya agar Jawa Barat bisa seterusnya bebas dari penyakit rabies. Budi Hartati, Bandung TV